Wanita hamil tidak terduga dan terkadang mereka tidak bisa saling setuju, terutama jika satu dari mereka suka panas dan lainnya suka dingin. Selama kehamilan, kau harus temui dokter secara teratur. Dan Cindy mengikuti aturan itu. Hari ini dia akan lakukan USG. Sejauh ini tidak ada yang aneh. Itu prosedur standar. Tapi ada satu hal yang dokter tidak mengerti. Cindy gadis yang sangat panas. Semua yang dia sentuh akan meleleh. Dan sensor USG-nya tidak bisa menahannya. Wow! Bagaimana aku akan memeriksa pasien lainnya? Cindy tidak ingin membuat masalah. Tapi terjadi begitu saja. Dan ini ibu hamil lainnya, Julia. Dan dia sangat butuh melakukan USG. Semua berjalan sesuai rencana dan tidak ada yang meleleh. Tapi ini membeku. Tapi ini membeku. Kini dokter punya masalah lain. Dia tidak bisa lepaskan sensor dari perut Julia. Dan monitor USG pun ikut menderita. Sang dokter mengalami hari yang berat. Orang hamil biasanya banyak makan. Kenapa tidak manjakan dirimu dan bayimu dengan burger yang lezat? Tentu. Tapi perlu membuatnya lebih panas. Lagi pula, Cindy suka makanan yang berapi. Teknologi modern datang menyelamatkan. Burger itu masuk ke microwave. Untuk waktu yang sangat lama. Aku mencium sesuatu yang aneh. Apa ada yang terbakar? Ya, tentu saja. Burger tidak bisa menahan suhu yang tinggi. Tapi tidak mengganggu Cindy. Burger gosong adalah hidangan yang nikmat. Inilah yang kubutuhkan. Julia juga ke dapur untuk makanan. Membaca buku pengasuhan membuatnya lapar. Pertanyaannya adalah apa yang harus dia makan? Dengarkan perasaanmu. Oh, aku ada ide. Lihat ke dalam freezer. Jadi, di mana itu? Di mana ya? Apa kau pikir Julia mencari es krim? Tidak, itu terlalu jelas. Ah, itu dia. Ikan beku. Cita rasa yang lembut. Dan es yang sangat renyah. Ini makanan terbaik untuk ratu salju yang hamil. Selama kehamilan, penting untuk tetap aktif. Yoga untuk wanita hamil adalah ide yang bagus. Julia dan Cindy melakukan bersama. Tapi tidak semudah yang terlihat. Ternyata sangat sulit bergerak dengan perut besar ini. Mereka perlu istirahat. Dan berguling di atas bola senam. Sepertinya Cindy menemukan aktivitas sempurna untuknya. Dan Julia dan Julia melanjutkan olahraga. Dan Julia melanjutkan olahraganya. Tapi tersisa karet. Dan di celana Cindy ada dua tambalan. Oh, hamil itu sangat berat. Tapi Julia melakukan dengan baik. Dia tidak bisa hidup tanpa olahraga. Berolahraga meningkatkan moodnya. Julia kelinci energizer sejati. Dan juga dia benar-benar dingin. Wush, saljunya banyak sekali. Julia, pelan-pelan. Jika tidak, semua orang akan berubah menjadi pahatan es. Senang sekali teman berapinya ada di sini. Oke, aku paham. Kita butuh fungsi pemanas. Cindy bisa lakukan. Wah, suhunya seimbang kembali. Sangat bagus ketika gadis es punya teman berapi. Oke, semuanya. Jangan bersantai. Ayo lanjutkan. Memilih barang-barang untuk bayi adalah kegiatan menyenangkan. Dan melakukan bersama teman bahkan lebih baik. Julia menemukan yang cocok dengan kepribadiannya. Hmm, jumpsuit yang keren. Mungkin tidak cukup dingin. Kita perlu tambah satu sentuhan kecil. Pola beku yang sangat cantik. Kerja bagus, Julia. Cindy juga temukan sesuatu. Celana ini sangat lucu. Warnanya sangat hangat. Tapi, kau perlu panaskan sedikit lagi. Tambahkan sedikit api. Itu lebih baik. Tetap saja, kehamilan itu hebat. Kau bisa menghayal, menikmati makanan favorit. Dan ini Julia dengan makanan penutup. Es krim. Kesukaannya. Tapi, tidak semua orang bisa memakannya. Di tangan panas Cindy, es itu langsung mencair. Iyuh, sekarang aku berlumuran coklat. Bagaimana perbaiki es krimnya? Berikan saja pada Julia. Dia kan sangat dingin. Letakkan es krim di perutnya. Ini dia. Es krimnya kembali lagi. Cindy siap untuk makan. Sayuran dan telur. Itu sehat dan lezat. Jika kau bisa menggoreng telur langsung di perut, maka itu juga nyaman. Hmm, aromanya sedap. Silakan pesan. Selamat menikmati makananmu, Cindy. Julia makan sesuatu lagi. Dan itu es krim lagi. Tentu saja. Hei kau, tebak siapa? Nikki, sangat mengejutkan. Sudah lama kita tidak bertemu. Perutmu besar sekali. Aku penasaran bagaimana bayimu. Oh, dia menendang. Boleh dengar suaranya? Hmm, sepertinya ini terlalu lama. Dan itu karena telinga Nikki menempel di perut Julia. Hei, Jules. Sepertinya kita ada masalah. Aduh, ini sakit. Apa sekarang kita harus pergi kemanapun bersama-sama? Iya, sepertinya begitu. Hei, ayo. Lakukan sesuatu. Oh, aku ada ide. Ayo. Panaskan telinga dengan pengering rambut. Berhasil. Tapi masih sangat sakit. Oh. Mungkin es krim yang lezat bisa mengalihkanmu? Itu pilihan menguntungkan. Sebelum bayinya keluar, kau harus siapkan kamar bayinya. Dan setiap ibu hamil melakukan dengan cara sendiri. Sindi melakukan seperti biasa. Arang dan cabai. Itu mainan yang sangat unik. Begitu juga liontin lentera ini. Hmm. Tempat yang nyaman untuk bayi api kami. Ya, jangan lupakan payet emasnya. Hmm. Apa yang Julia sedang siapkan? Hias tempat tidur dengan keping salju. Sempurna. Tambahkan lebih banyak es. Es adalah alternatif untuk mainan plastik yang membosankan. Kau bisa langsung lihat bahwa bayi yang sangat dingin akan tidur di sini. Ini cantik, tapi ada yang kurang. Haa, sedikit salju. Sekarang sempurna. Suka sketsa kami tentang wanita hamil panas dan dingin? Mana yang lebih kalian suka? Panas atau dingin? Tulis di komentar. Sukai video ini? Berlangganan saluran kami dan jangan lupa klik belnya agar tak melewatkan video terbaru tentang berbagai tipe ibu hamil di Trum Trum Wow. Terima kasih telah menonton!